Ki yang menakutkan dipancarkan dari tubuh Lin Feng, mengaduk Ki di sekitarnya. Sebuah prasasti pedang besar muncul di atas kepalanya. Itu diukir dengan tanda pedang dan memancarkan niat pedang yang menakutkan. Menekan. Lin Feng berteriak. Prasasti pedang itu jatuh dari atas, mengoyak udara. Ki berguling di kedua sisi, membentuk angin kencang yang tak ada habisnya. Momentum ini cukup untuk membunuh ahli roh harmonis setengah langkah. Lin Feng bahkan tidak bergerak, dia hanya membuka mulutnya dan melepaskan Ki yang menakutkan. Kekuatan semacam itu telah melampaui kekuatan penggarap roh harmonis setengah langkah. Bahkan jika dibandingkan dengan penggarap roh harmonis sejati, itu tidak akan jauh lebih lemah. Layak menjadi jenius nomor satu di prefektur Danau Pedang, Tuan Muda Lin Feng pasti akan terkenal di Dasia di masa depan. Banyak orang tua yang mengucapkan selamat kepadanya. Prasasti pedang itu jatuh, membentuk tekanan mengerikan yang menenggelamkan Lin Suan. Banyak seniman bela diri berseru. Mereka mengkhawatirkan Lin Suan. Jangan bilang dia akan mati dalam satu gerakan. Ini terlalu membosankan. Lin Rong dan yang lainnya mengejek. Tepat ketika mereka sedang mengejek, cahaya perak tiba-tiba muncul di atas panggung, diikuti oleh kilatan Ki yang dahsyat. Cahaya perak menutupi tubuh Lin Suan, membuatnya tampak seperti dewa petir. Melihat prasasti pedang di atas kepalanya, Lin Suan mencibir dan melontarkan pukulan. Ledakan. Petir merobek langit. Pukulan itu dengan keras menghantam prasasti pedang besar itu, menciptakan suara yang menggemparkan bumi. Seluruh arena seni bela diri bergetar. Banyak seniman bela diri yang merasa pusing. Beberapa yang lebih lemah langsung pingsan. Orang-orang melihat ke panggung dengan ngeri dan tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam. Tubuh Lin Suan memancarkan cahaya perak. Tangan kanannya berubah menjadi naga perak, melilit prasasti pedang. Dengan teriakan, petir perak menyambar, menghancurkan prasasti pedang besar itu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Di panggung besar, para tetua tampak bermartabat. Kinerja Lin Suan benar-benar di luar dugaan mereka. Mampu menghancurkan serangan Lin Feng dengan satu pukulan berarti dia setidaknya adalah ahli roh harmonis setengah langkah. Namun, pukulan ini tidak memiliki banyak energi spiritual. Ia bahkan tidak menggerakkan ki di udara. Itu sepenuhnya mengandalkan kekuatan tubuhnya. Lin Suan ini, apakah dia seorang kultifator tubuh? Tidak peduli apa, jika dia bisa memblokir serangan Lin Feng, dia pasti tidak sederhana. Dua orang jenius yang tiada taranya benar-benar muncul di Swatpul Manor pada saat yang sama. Sungguh suatu keberuntungan yang luar biasa. Banyak kekuatan yang iri, dan pada saat yang sama, merasa beruntung. Untungnya, keduanya adalah musuh Bebu Yutan. Kalau tidak, seluruh negeri Gritsia akan menjadi milik Lin Klan dari Swatpul Manor. Penatua pertama memandang Lin Suan dengan niat membunuh di matanya. Di sampingnya, wajah Lin Lin juga muram. Dia sudah memutuskan bahwa apapun hasilnya, dia akan melenyapkan Lin Suan. Di panggung pertarungan, ekspresi wajah Lin Feng sedingin es. Dia melepaskan Qi yang sangat tajam yang membuat tanah di sekitarnya retak. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Lin Suan berteriak. Menarik. Ku harap kamu bisa membuatku serius. Mata Lin Feng dipenuhi dengan lampu pedang merah. Pedang prasasti telapak tangan besar. Lin Feng melambaikan tangannya dan Qi di sekitarnya mulai mengembun menjadi pedang raksasa. Dibandingkan terakhir kali, prasasti pedang ini bahkan lebih kokoh. Awan hitam bergulung di atasnya, memancarkan aura yang menakjubkan. Mari kita lihat seberapa keras tubuhmu. Lin Feng mengambil langkah maju dan prasasti pedang raksasa itu jatuh. Tekanan yang mengerikan itu seperti beban gunung tai, menyebabkan seluruh langit bergetar. Segel gunung dan sungai. Lin Suan mengulurkan kedua telapak tangannya. Sebuah gunung hitam mengembun di tangan kirinya dan sungai perak yang mempesona muncul di tangan kanannya. Awan di langit bergetar seolah mendidih. Puncak gunung hitam memenuhi langit, memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Ledakan. Prasasti pedang berwarna merah darah dan sungai perak bertabrakan, menyebabkan ledakan dahsyat di langit di atas panggung pertempuran. Gelombang energi yang mempesona menyebar ke segala arah, menghempaskan segala sesuatu di sekitarnya. Para penggarap di sekitar panggung pertempuran terpesona, banyak dari mereka mengerang kesakitan. Aktifkan formasi pertahanan. Tetua pertama berteriak dengan dingin. Tanah bergetar saat formasi pertahanan diaktifkan, membentuk panggung pertarungan selebar seribu meter. Ini tidak hanya menjamin keselamatan orang banyak, tetapi juga memenuhi kebutuhan pertempuran. Baru pada saat itulah penonton bersantai dan menyaksikan pertempuran tersebut. Energi yang menakutkan meledak, Lin Xuan dan Lin Feng sama-sama terpesona. Tubuh Lin Xuan ditutupi dengan tanda petir perak, tampak sangat misterius. Lin Feng juga menggunakan energi spiritualnya untuk membentuk baju besi berwarna merah darah, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi yang kuat. Segel Matahari dan Bulan Tubuh Lin Xuan bergoyang. Matahari dan bulan yang terkondensasi di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan saat dia dengan cepat berlari ke depan. Matahari dan bulan ada di langit. Satu sisi panasnya tak tertahankan sementara sisi lainnya sedingin es. Kedua belah pihak bergabung dan membombardir Lin Feng. Rambut hitam Lin Feng berkibar tertiup angin. Dia mengulurkan tangannya dan meraih matahari dan bulan di langit. Kelima jarinya seperti lima pedang panjang. Pedang ki berwarna merah darah meluncur keluar, setebal gunung, menembus langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Lima pedang ki diringkas menjadi pedang mepel merah. Kekuatannya sangat menakutkan saat menembus matahari dan bulan di langit. Namun, serangan Lin Xuan bukan hanya untuk pertunjukan. Energi es dan api dari segel matahari dan bulan juga menyerang telapak tangan Lin Feng. Wajah Lin Feng tanpa ekspresi. Matanya dipenuhi dengan pedang ki. Lengannya berayun dan matahari dan bulan di langit menabrak Lin Xuan. Liak perak. Petir perak melilih telapak tangan Lin Xuan dan menyelimutinya, membentuk gelombang energi yang aneh. Kekuatan mengerikan terbentuk dan melesat ke langit seperti pelangi. Di langit, lima pedang ki membentuk telapak tangan besar dan sebuah lubang seukuran rumah muncul. Setelah serangan itu, Lin Xuan mengambil inisiatif untuk bergerak maju. Seperti kilat perak, kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Lin Feng. Keduanya mulai bertarung dalam jarak dekat. Udara bergemuruh dan guntur melonjak. Keduanya berganti posisi dan terus-menerus bertukar pukulan. Setiap serangan mereka mengandung kekuatan yang menakutkan. Ledakan, ledakan. Keduanya mengaitkan telapak tangan dan saling membombardir. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya dengan cepat mundur, lubang dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Tanda petir perak di dada Lin Xuan menyebar ke kedua sisi. Energi merah darah bertabrakan dan tanpa ampun merobek tanda petir itu. Untungnya, tubuh petir perak sangat kuat. Lin Xuan juga mengkonsumsi Great Earth Elixir yang membuat tubuhnya lebih kuat. Pada akhirnya, lampu merah darah menghilang. Itu tidak sepenuhnya merobek tanda petir perak itu. Petir perak di depan dada Lin Xuan melonjak dan sekali lagi membentuk pertahanan yang kokoh, menyelimutinya. Di sisi lain, baju besi Lin Feng rusak. Dadanya hangus hitam dan masih ada darah bercampur. Dalam hal kekuatan fisik, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Lin Xuan. Apa, Lin Feng sebenarnya terluka? Itu tidak mungkin, kan? Apakah Lin Xuan benar-benar sekuat itu? Kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka sama sekali tidak mengharapkan hasil ini. Sial, dia benar-benar mampu melukai Feng kecil. Wajah Lin Feng muram. Lawannya adalah seorang penggarap pemurnian tubuh. Menggunakan kekuatan fisik untuk melawannya bukanlah pilihan bijak. Kata tetua agung perlahan. Saya harap Feng kecil bisa mengerti. Kamu ternyata bisa melukaiku. Sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Mata Lin Feng bersinar dan energi pedang yang menakutkan tiba-tiba meledak. Di belakangnya, bayangan pedang besar berwarna merah darah muncul. Itu seperti daun mepel, ilusi dan halus. Energi pedang, itu adalah energi pedang mepel merah. Sepertinya Lin Feng akan serius. Para pembudidaya di bawah gemetar dan melihat bayangan pedang berwarna merah darah dengan ketakutan. 302. Feng R sebenarnya menggunakan niat pedang. Sepertinya tidak ada ketegangan. Lin Lin tersenyum lega. Dia tahu bahwa niat pedang Lin Feng telah mencapai puncak 40%. Bahkan seorang penggarap alam roh harmonis mungkin tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Sungguh niat pedang yang tajam. Saudara Lin Lin memiliki seorang putra yang baik. Sekelompok orang memberi selamat. Tuan kedua Lin diam-diam merasa cemas. Dia dengan hati-hati melihat ke arena dan terus berdoa dalam hatinya, berharap Lin Suan akan baik-baik saja. Niat pedang yang menakutkan menyelimuti sekeliling, menekan semua orang hingga mereka tidak bisa bernafas. Niat pedang. Lin Suan tersenyum. Berani bersaing dengannya dalam niat pedang, dia benar-benar mendekati kematian. Matanya terfokus, dan pedang naga di tubuhnya bergetar. Kemudian, auman naga yang dalam terdengar. Di belakang Lin Suan, bayangan pedang besar juga muncul, langsung menembus aura merah darah. Aura ini mengamuk, gelisah, dan sangat arogan. Itu bahkan lebih kuat dari niat pedang mepel merah Lin Feng. Bagaimana ini mungkin? Niat pedang macam apa itu? Mengerikan sekali. Semua orang tercengang dan menatap langit dengan ngeri. Awalnya, mereka tidak terlalu memikirkan Lin Suan, tetapi tanpa diduga, dia juga memiliki niat pedang, dan niat pedang ini bahkan lebih kuat. Mustahil, bagaimana anak ini bisa memiliki niat pedang yang kuat? Lin Lin tidak bisa duduk diam dan mengepalkan tangannya dengan erat. Tenang, tetua agung dengan dingin berteriak, meskipun musuhnya sangat kuat, jangan lupakan kartu Trufeng Er. Mendengar ini, Lin Lin menjadi tenang, tetapi niat membunuh di matanya menjadi lebih tebal. Lin Feng, di depanku, kamu hanya bercanda. Lin Suan mencibir. Gunakan seni bela diri tingkat bumimu, kalau tidak kamu tidak akan punya kesempatan. Di sisi berlawanan, wajah Lin Suan menjadi gelap dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia ditekan oleh Lin Suan dua kali berturut-turut, dan ini tidak dapat diterima oleh dia yang bangga. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan pedang merah besar di belakangnya perlahan berputar. Kamu ingin melihat seni bela diri tingkat bumi? Mau mu. Pedang panjang itu berayun, dan angin serta awan di segala arah berubah, seolah-olah ada pedang panjang berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya menembus kehampaan. Semua orang berada jauh dan dilindungi oleh barisan pertahanan, tapi mereka masih bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan. Banyak orang memiliki bekas pedang yang bagus di tubuh mereka. Ini adalah seni bela diri tingkat bumi. Mengerikan sekali. Bahkan defensif Grand Array dari Swatpool Mansion tidak mampu memblokirnya. Terlalu menakutkan. Satu helai aura saja sudah cukup membuatku tidak bisa bernapas. Seni bela diri tingkat ini bahkan bisa membunuh prajurit alam roh harmonis. Haha, Lin Xuan pasti sudah mati. Jadi bagaimana jika niat pedangnya kuat? Lalu bagaimana jika tubuhnya tak tertandingi? Lalu kenapa? Di depan teknik bela diri tingkat bumi, semuanya akan dimusnahkan. Lin Xuan sudah mati? Saudara Lin Feng adalah jenius paling mempesona di Istana Danau Pedang. Tuan Kedua Lin dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Ini juga pertama kalinya mereka melihat seni bela diri tingkat bumi, dan aura yang dipancarkan dari depan membuat mereka berdebar-debar. Mata Eldersong berkedip ketika semua otot di tubuhnya menegang. Lin Zheng, demi kebaikannya sendiri kami tidak mengizinkan Lin Xuan berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi Anda tidak mendengarkan. Jika pedang ini jatuh, aku khawatir tidak ada tulang yang tersisa. Kata Lin Lin perlahan. Tuan Kedua Lin tidak mengatakan apa-apa, tetapi tangannya terkepal begitu erat hingga terdengar suara berderit. Pedang ki di sekitarnya menjadi semakin padat, seolah-olah senjata tak tertandingi telah terhunus, membawa aura yang dapat menghancurkan segalanya. Ini adalah seni bela diri peringkat bumi. Memang sangat kuat, Lin Xuan merasakan aura pembunuh di sekitarnya, dan ekspresinya menjadi serius. Tetapi jika kamu ingin membunuhku, ini masih belum cukup. Suara Lin Xuan seperti guntur, menyebar ke segala arah. Lin Feng, saya akan memberitahu Anda bahwa bahkan jika Anda memiliki seni bela diri tingkat bumi, Anda masih menjadi lelucon di depan saya. Saat dia selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang bekas luka musim gugur dan menggambar lintasan aneh di udara. Spirit ki di sekitarnya berkumpul, dan angin bersiul. Pedang raksasa muncul di langit, menindas segala arah. Ya Tuhan, seni bela diri macam apa ini? Aku tidak bisa bernapas. Mungkinkah itu seni bela diri tingkat bumi? Ini sangat menakutkan. Kenapa aku merasa ini lebih mengerikan daripada seni bela diri tingkat bumi? Para prajurit di sekitarnya tampak gempar, dan mereka sangat bersemangat. Ini adalah pertarungan antara para jenius, pertarungan antara naga dan harimau. Di tribun besar, ekspresi semua tetua berubah. Pada saat ini, mereka semua melihat ke langit, di mana pedang raksasa itu menjadi semakin kokoh. Ia memiliki kekuatan yang sama dengan seni bela diri tingkat bumi. Mungkinkah seni bela diri lainnya? Anak ini memiliki peluang besar. Klan Lin luar biasa. Lin Suan melihat pedang raksasa di langit, dan dia akan menjadi gila. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Lin Suan juga akan memiliki seni bela diri peringkat bumi. Sial, ini tidak mungkin. Wajah kepala tetua menjadi hitam, dan aura pembunuh keluar dari tubuhnya. Di depannya, dua aura besar bertabrakan, dan setiap tabrakan membuat langit dan bumi bergetar. Ekspresi Lin Suan sangat ganas, dan dia sangat kesal. Lin Suan sebenarnya mampu menolak seni bela diri er tereng miliknya. Ini membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Mustahil. Cahaya sisa pedang 10 arah, padam. Di segala arah, langit dan bumi, semuanya ditutupi oleh pedang ki berwarna merah darah, dan seluruh tempat latihan sepertinya telah berubah menjadi neraka. Setiap aura pedang mampu membelah gunung dan menembus bumi. Aura pedang ini berkumpul dan menebas ke arah Lin Suan. Pedang badai dan petir, pedang pegunungan dan sungai. Pedang raksasa itu menebas, dan seluruh langit dipenuhi angin kencang dan kilat. Saat cahaya pedang menyala, langit tampak terkoyak, dan badai hitam muncul. Gemuruh. Pedang raksasa dan pedang merah darah ki bertabrakan, dan tabrakan yang merusak terjadi. Arena sepanjang seribu meter ditutupi oleh cahaya merah darah, dan energi menakutkan bertabrakan dengan formasi pertahanan. KKK. Formasi pertahanan mengeluarkan suara, seolah-olah akan runtuh. Pertahankan formasinya, teriak tetua ketiga. Lusinan tetua menyerang bersama, melepaskan energi spiritual dalam jumlah besar, dan terus-menerus mengubah formasi-formasi pertahanan. Badai yang mengerikan masih berlangsung, dan para tetua berkeringat deras, dan tubuh mereka gemetar. Pada akhirnya mereka berhasil mempertahankan formasi. Fiuh. Semua orang menghela nafas lega, seolah-olah mereka terlahir kembali setelah bencana. Jika formasinya rusak, badai yang mengerikan pasti akan melahap semua orang, dan pada saat itu, mungkin hanya prajurit alam roh harmonis yang bisa melarikan diri. Di luar formasi pertahanan, energi kekerasan berangsur-angsur menghilang, dan hati semua orang tertuju pada mulut mereka. Semua orang meregangkan leher mereka, mencoba melihat situasi di dalam. Akankah Lin Xuan memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang? Atau apakah Lin Feng akan tetap tak terkalahkan? Ini adalah pertanyaan yang menjadi perhatian semua orang. Badai meredah, dan debu di langit berangsur-angsur meredah, dan pemandangan di arena perlahan muncul di depan mata semua orang. Hal pertama yang terlihat adalah tanah yang menyedihkan, dengan ribuan jurang, dan semuanya adalah bekas pedang berwarna merah darah. Masing-masing panjangnya 100 meter, dan dasarnya tidak terlihat. Ada retakan mengerikan di tengahnya, yang panjangnya lebih dari seribu meter, membelah tanah menjadi dua bagian, dan masih ada sisa-sisa angin dan gunturki di celah tersebut. Dua siluet berdiri di tanah, saling berhadapan. Cahaya perak di tubuh Lin Xuan redup, dan banyak bagian tubuhnya rusak. Bekas pedang yang menakutkan telah mengubah dagingnya, dan darah menetes dari lukanya. Di kejauhan, rambut Lin Xuan acak-acakan, dan dia terlihat lebih buruk dari Lin Xuan. Dia tidak memiliki tubuh yang kuat seperti Lin Xuan, dan baju besi tingkat mendalam teratasnya telah terbelah, dan masih ada sisa-sisa angin dan gunturki di banyak bagian tubuhnya. Ada juga bekas pedang yang menakutkan di dadanya, memperlihatkan tulang putih dan organ dalamnya. Engah! Petir meledak di tubuh Lin Feng, dan lukanya menjadi lebih serius. Tubuhnya bergoyang, dan dia muntah darah. Dia setengah berlutut di tanah, menggunakan pedang panjangnya untuk menopang tubuhnya. 303. Lin Feng, kalah! Kebanyakan orang tidak mengharapkan hasil ini sama sekali. Seluruh tempat itu sangat sunyi, hanya suara tetesan darah yang terdengar. Hehehe, hahaha. Lin Feng tiba-tiba tertawa dan menatap ke langit. Lin Xuan, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang kamu miliki dalam dua tahun ini. Kamu lebih baik dariku dalam pemurnian tubuh, niat pedang, dan seni bela diri. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa menang seperti ini? Aku menyimpan jurus ini untuk kompetisi naga sejati, tapi ini bagus. Aku akan memberitahumu perbedaan sebenarnya di antara kita. Kamu bisa mati dengan tenang. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia merasa Lin Feng tidak gila dan berbicara omong kosong. Tidak mungkin, apakah Lin Feng punya kartu truf lain? Dia bahkan menggunakan seni bela diri tingkat bumi, mungkinkah dia memiliki gerakan yang lebih kuat? Penonton tercengang, mereka tidak mengerti. Penonton tidak berpikir lama, mereka kaget. Lin Feng perlahan berdiri dan membuat segel yang aneh. Tanda daun mepel muncul di antara alisnya. Segel, hancurkan. Dengan teriakan, tanda daun mepel memancarkan cahaya merah darah. Lin Qi di sekitarnya berkumpul dan memasuki tubuhnya. Di bawah tatapan kaget orang banyak, tubuh Lin Feng secara bertahap naik ke udara dan melayang di udara. Menginjak udara. Ini adalah keterampilan yang hanya bisa digunakan oleh para penggarap alam roh harmonis. Lin Feng telah menerobos ke alam roh harmonis. Ya Tuhan, dia baru berusia dua puluhan. Kultifator alam roh harmonis yang masih muda, sungguh monster. Seluruh arena seni bela diri mendidih. Lin Feng seperti gunung besar, menekan hati semua orang. Kamu tetaplah cacing jika kamu tidak menerobos ke alam roh harmonis. Sekarang, aku bisa membunuhmu dengan satu tangan. Kata Lin Feng sambil menatap Lin Suan dari atas. Lin Suan juga terkejut. Tidak heran Lin Feng adalah lawannya, dia jenius. Namun, Lin Suan tidak takut. Tidak peduli apa tingkat budidaya Lin Feng, dia akan menghancurkannya di bawah kakinya. Jadi bagaimana jika kamu adalah seorang penggarap alam roh harmonis? Bukannya aku belum pernah membunuh satu pun sebelumnya. Lin Suan tampak seperti iblis. Penonton gemetar dan pikiran mereka menjadi kosong. Orang ini mengatakan bahwa dia telah membunuh prajurit roh harmonis sebelumnya. Apakah dia baik-baik saja? Biarpun kamu ingin menyombongkan diri, kamu tidak boleh menyombongkan diri seperti ini, kan? Tidak ada yang percaya padanya. Faktanya, mereka tidak bisa disalahkan. Meskipun Lin Suan kuat, dia hanya ahli alam roh harmonis setengah langkah. Dalam hati mereka, ahli alam roh harmonis seperti dewa. Huff! Kamu akan mati dan kamu masih keras kepala. Kata Lin Feng sambil tersenyum dingin. Dia tidak percaya omong kosong seperti itu. Dengan membalikkan telapak tangannya, energi spiritual di sekitarnya mulai bergetar, membentuk telapak tangan seperti gunung yang menghantam ke bawah. Serangan ini terasa seolah-olah gunung sungguhan sedang menimpa Zhang Suan. Itu dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Merusak. Tubuh Lin Suan melonjak dengan kilat, menghubungkan langit dan bumi. Dia meninju, dan petir di langit membentuk naga petir perak yang membubung ke langit. Ledakan. Cakar naga perak merobek puncak gunung yang besar itu. Seperti yang kubilang, kamu bukanlah pejuang alam roh harmonis pertama yang kubunuh, dan kamu tidak akan menjadi yang terakhir. Langkah naga. Sosok Lin Suan berkedip saat dia mengambil beberapa langkah ke depan. Udara bergetar, seperti riak air, dan gelombang riak muncul. Tubuh Lin Suan melonjak ke langit seolah-olah dia sedang menaiki tangga menuju surga. Dia dengan cepat bergegas menuju Lin Feng yang berada di langit. Ya Tuhan, gerakan kaki macam apa itu? Dia benar-benar bisa berjalan di udara. Dia sebenarnya berinisiatif untuk bergegas menuju Lin Feng. Apakah dia tidak takut mati? Qi yang menakutkan. Mungkinkah Lin Suan benar-benar membunuh ahli alam roh harmonis? Pikiran ini seperti mimpi buruk, tertanam dalam di benak setiap orang dan tidak dapat dihapus. Mata Tuhan kedua Lin dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat naga perak yang naik ke langit. Lin Suan memberinya terlalu banyak kejutan. Segala situasi mustahil telah terjadi padanya. Kalau terus begini, mengalahkan Lin Feng bukan lagi mimpi. Kakak, apakah kamu melihat itu? Suan kecil sama kuatnya dengan kamu di masa lalu. Di kejauhan, wajah Lin Lin dan Tetua Agung sehitam dasar pot. Lin Suan seperti musuh bebuyutan mereka, menamparkan wajah mereka lagi dan lagi. Bajingan kecil itu, kita tidak bisa membiarkannya hidup. Lin Lin menjadi gila. Tangkap dia dan semua yang dia miliki akan menjadi milik kita. Tetua Agung tersenyum jahat, teknik pemurnian tubuh, seni bela diri tingkat bumi, dan gerak kaki yang luar biasa. Jika kita punya ini, siapa yang bisa menghentikan kita? Feng kecil juga akan menjadi seorang jenius tiada taraf dan melangkah ke panggung yang lebih besar untuk bersaing memperebutkan daftar peringkat naga sejati. Pada saat itu, Istana Danau Pedang kita akan menjadi penguasa wilayah Tianan. Sementara Penatua Agung memikirkan masa depan, Lin Suan telah tiba di depan Lin Feng. Penghancuran Lin Feng memiliki senyuman dingin di sudut mulutnya. Pedangnya memiliki kekuatan untuk membelah gunung dan sungai. Tujuh langkah penangkal naga. Tubuh Lin Suan berkedip dan kecepatannya meningkat lagi. Pada saat yang sama, dia mengambil langkah maju dan cakar naga peraknya meraih ke arah Lin Feng. Ledakan Pedang Lin Feng ki meluncur keluar dan bertabrakan dengan cakar naga perak, menciptakan suara logam. Teknik Pedang Maple Merah Lin Feng berteriak dan mengayunkan pedang panjangnya. Pedang kinya seperti daun maple besar, membawa niat pedang yang menakutkan dan ki spiritual di sekitarnya saat memotong ke arah Lin Suan. Langit dipenuhi dengan pedang ki merah dan segala sesuatu dalam jarak 100 meter tertutupi. Oh tidak, Lin Suan tidak bisa bertahan di udara terlalu lama. Dia dalam bahaya, seru leng yidau. Memang benar, Lin Feng telah mengetahui hal ini, jadi dia memilih untuk menggunakan serangan pedang area luas. Selama Lin Suan kehilangan keseimbangan, dia akan menjadi sasaran manusia di udara. Saat itu, dia hanya akan dipukuli. Namun, dia telah meremehkan kekuatan Dragon Counterstop. Tujuh langkah penangkal naga. Menghadapi pedang ki yang padat, Lin Suan secara alami tahu apa yang direncanakan Lin Feng. Tubuhnya berkedip-kedip dan bergerak maju mundur dalam pedang ki yang menakutkan. Meski sangat berbahaya, dia bisa menghindari serangan itu dengan aman setiap saat. Ledakan. Di bawah kakinya, cakar naga perak muncul lagi dan menyerang Lin Feng dengan ganas. Lin Suan dengan cepat melangkah maju seperti petir, momentumnya besar dan kuat. Udara bergetar dan bumi bergemuruh. Seolah-olah ada ritme aneh yang membuat semua orang tenggelam di dalamnya. Cakar naga perak di atas kepala Lin Feng membuatnya gila. Bagaimana dia bisa membiarkan Lin Suan menginjak kepalanya? Dengan ayunan pedangnya, pedang besar berbentuk salip ki muncul di udara dengan kekuatan isap yang aneh, menyelimuti Lin Suan. Pada saat yang sama, ki spiritual di sekitarnya berkumpul dan membentuk ilusi pohon besar. Ledakan. 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 Lin Suan terus melangkah maju. Di bawah kakinya, ilusi naga sungguhan perlahan-lahan muncul. Pedang besar berbentuk salip ki bisa membunuh ahli roh harmonis setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan beberapa ahli roh harmonis yang lemah tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Namun, serangan mengerikan semacam ini dengan cepat berubah menjadi hujan pecahan cahaya di bawah kekuatan Dragon Counterstop, menghilang di udara. Langkah kelima, naga asli di bawah kakinya mengembun dan membombardir bayangan pohon besar. Gemuruh. Udara meledak dan awan yang tak terhitung jumlahnya bergulung. Langit tampak seperti terkoyak. Cakar naga menghilang dan bayangan pohon besar juga meredup. Namun, langkah ke enam telah tiba. Dengan raungan naga, cakar naga perak menutupi langit seolah bisa menghancurkan segalanya. Ledakan. Ledakan. Bayangan pohon besar itu terkoyak. Lin Feng menebas dengan pedangnya dan mengirim Lin Suan terbang. Tanda petir perak juga terkoyak dan darah berceceran di mana-mana. Serangan ahli roh harmonis terlalu menakutkan. Selain itu, Lin Feng tidak seperti penatu alu yang terluka parah. Setiap kali dia menyerang, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Nyanyian panjang umur Lin Suan beredar dengan liar di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia dengan tegas menelan setetes cairan roh bumi besar. Jubah hitam di belakangnya berkibar dan dia berubah menjadi bayangan hitam. Naga perak di bawah kakinya meraung. Langkah ketujuh telah tiba. 304. Tubuh Lin Suan mengeluarkan banyak darah. Namun dia tetap menahan rasa sakit dan melakukan langkah ketujuh. Langkah ini seperti sentuhan akhir. Naga perak di bawah kakinya menjadi hidup. Naga itu mengaum seolah itu nyata. Raungannya mengguncang seluruh area. Naga perak raksasa bergegas menuju Lin Feng. Pohon mepel merah bergetar. Daun mepel berubah menjadi ribuan pedang berwarna merah darah dan menembus langit. Engah. 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 Dalam sekejap, naga petir perak itu tertusuk oleh pedang merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Niat pedang mepel merah bergerak dan mencoba merobeknya. Mengaum. Naga itu meraung. Niat pedang naga Lin Suan menyembur keluar dari tubuhnya dan bergabung dengan naga perak di bawah kakinya. Udara bergetar seolah langit akan runtuh. Naga perak itu sepertinya memiliki jiwa. Cahaya pedang menyala di matanya. Cakar naga itu melesat ke depan, mengguncang angin dan awan. Naga perak itu memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat bertabrakan dengan pohon mepel merah. Retakan. 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 Seperti cermin, pohon mepel besar itu retak. Cakar naga perak menghantam Lin Feng dan membuatnya terbang. Ledakan. Lin Feng jatuh ke tanah. Tiba-tiba seluruh arena berguncang hebat seperti sedang terjadi gempa. Ketika asap menghilang, sebuah lubang dalam muncul di tanah seolah-olah ada meteorit yang menabraknya. Ah. Di lubang yang dalam, Lin Feng mengangkat kepalanya dan meraung. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Lin Xuan mendarat di tanah dan mengerang, alam roh harmonis hanya biasa saja. Ayo bertarung. Aku akan memberitahumu betapa kuatnya harmonious spirit realm. Cahaya sisa pedang sepuluh arah. Dalam jarak seribu meter, energi spiritual berfluktuasi dengan hebat. 108 ribu pedang berwarna darah terbentuk di udara, membawa aura mengerikan yang membuat siapapun yang melihatnya ketakutan. Bahkan prajurit alam roh harmonis tidak akan mampu menahanki semacam ini. Pedang petir geil, pedang pemecah gunung. Lin Xuan melambaikan pedangnya dan membentuk pedang surgawi lagi. Tidak ada gunanya. Serangan ini tiga kali lebih kuat dari sebelumnya. Kamu tidak akan mampu menahannya. Lin Feng mencibir. 108 ribu pedang merah darah bentrok dengan pedang surgawi. Sebuah lubang hitam yang mengerikan muncul di langit. Dalam sekejap, pedang surgawi di langit meredup seolah bisa menghilang kapan saja. Haha, mati. Lin Feng tertawa keras dan mengendalikan 108 ribu pedangnya untuk menyerang Lin Xuan. Kekosongan itu bergetar dan mengeluarkan suara siulan yang tajam. Lin Xuan merasakan udara di sekitarnya mengeras dan dia tidak bisa bergerak. Melihat langit penuh pedang darah hendak menembus Lin Xuan, Frost Fairey dan yang lainnya menutup mata mereka, tidak berani menonton. Di tribun penonton yang besar, mata Tuan Kedua Lin memerah dan pecah-pecah saat aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Suan Er. Tubuhnya bergoyang, dan dia akan bergegas ke depan. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul dari udara dan menghentikannya. Lin Zheng. Selama kompetisi, tidak ada yang boleh ikut campur. Lin Lin mencibir. Enyah. Tuan Kedua Lin menebas dengan pedangnya, membentuk pedang Ki yang panjangnya ratusan meter. Ledakan. Telapak tangan Lin Lin berayun, membentuk layar pedang heksagonal di depannya. Itu berkembang dengan cahaya dan memblokir pedang cepat Ki. Pada saat ini, pedang Ki berwarna merah darah yang memenuhi langit telah menyelimuti Lin Xuan. Xuan kecil, menyerahlah sekarang. Tuan Kedua Lin meraung. Suaranya seperti guntur, menyebar ke segala arah. Lin Xuan dikelilingi oleh pedang cahaya sisa sepuluh arah. Ekspresinya sangat serius. Apakah kamu ingin mengaku kalah? Dia mendengar auman Tuan Kedua Lin. Dia ingat bagaimana dia berjalan selangkah demi selangkah dari sekte langit hitam negara bagian Yun. Dia tidak pernah mengerutkan kening meskipun mengalami kesulitan dan kesulitan, semua demi mengalahkan Lin Feng ketika dia kembali ke keluarganya suatu hari nanti. Karena itu, dia tidak mau mengaku kalah. Matanya memancarkan cahaya yang mengejutkan saat Lin Xuan mengangkat niat pedangnya hingga ekstrim. Pada saat yang sama, dia dengan gila-gilaan mengedarkan energi spiritualnya, dan pedang di tangannya membentuk busur aneh sekali lagi. Tidak, terlalu sulit bagimu untuk menggunakan pedang kedua sekarang. Seru Tuan Alkohol. Namun, cahaya di mata Lin Xuan menjadi semakin terang. Pedangnya menari saat suara yang dalam terdengar. Pedang petir Gail, pemusnahan bintang pedang ganda. Di langit, hantu pedang ilahi mengembun di samping pedang besar keluarga Chang sekali lagi. Aura pedang ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Energi spiritual di sekitarnya berkumpul dengan gila-gilaan, membentuk tulisan sederhana pada pedang yang memancarkan aura misterius. Kedua pedang itu bergabung dan menghancurkan sekeliling, dengan paksa merobek pedang cahaya sisa sepuluh arah. Apa? Sebenarnya ada pedang lain? Astaga, seni bela diri macam apa ini? Ini terlalu menakutkan. Senyuman di wajah Lin Feng menghilang dan digantikan oleh ekspresi hiru pikuk. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa memadatkan hantu pedang lain. Terlebih lagi, auranya bahkan lebih menakutkan daripada pedang cahaya sisa sepuluh arah milikku. Saya tidak percaya, blokir untuk saya. Lin Feng mengedarkan energi spiritual di sekitarnya, meningkatkan kekuatan pedang cahaya sisa sepuluh arah. Kedua pedang di langit diblokir, dan keduanya saling berhadapan di langit. Off! Pada saat ini, Lin Xuan memuntahkan setegup darah, tubuhnya diambang pingsan. Kedua pedang di langit menjadi ilusi sekali lagi, nyaris tidak menghalangi pedang cahaya sisa sepuluh arah. Hahaha, menggunakan ilmu bela diri ini pasti menghabiskan banyak energi spiritual kan? Lin Feng mencibir, Saya memiliki energi spiritual di sekitar, saya dapat melelahkan Anda sampai mati. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa, wajahnya dipenuhi kekurang ajaran. Semua orang menghela nafas sedikit. Lin Xuan telah mengejutkan dunia dengan budidaya roh harmonis setengah langkahnya, tapi masih terlalu sulit baginya untuk mengalahkan seorang pembudidaya roh harmonis. Lin Xuan memang kekurangan energi spiritual. Warisan seni bela diri menghabiskan terlalu banyak energi spiritual, dan dia hanya seorang kultifator roh harmonis setengah langkah, jadi dia tidak dapat sepenuhnya memobilisasi energi spiritual di sekitarnya. Sudah sangat sulit baginya untuk mempertahankan keadaan ini. Lin Feng jelas tidak akan melepaskan kesempatan untuk menekannya. Dengan lambayan tangannya, pedang cahaya sisa sepuluh arah menjadi lebih tajam. Xiao Xuan Xi, jangan bertahan lebih lama lagi, tubuhmu tidak akan mampu menahannya. Suara Lord Alkohol terdengar berat. Saya dapat membantu Anda memobilisasi energi spiritual langit dan bumi. Tidak dibutuhkan. Lin Xuan mengertakan gigi dan berkata, saya ingin mengalahkan dia sendirian. Retakan muncul pada tanda petir perak di tubuhnya. Jika dia terus bertahan, tubuhnya mungkin akan hancur total. Namun, Lin Xuan tidak menyerah. Matanya memancarkan cahaya yang menakjubkan. Matanya pantang menyerah, keras kepala, dan percaya diri. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia lebih rendah dari Lin Feng, dan kenyataan membuktikan bahwa bakatnya tidak kalah dengan siapapun. Jadi bagaimana jika saya tidak memiliki energi spiritual? Selama saya memiliki pedang di tangan, itu sudah cukup. Lin Xuan mencengkeram pedang panjangnya rat-rat saat niat pedang naga besar di tubuhnya bergema, seolah-olah itu adalah raungan gembira yang menyebar ke segala arah. Seorang pendekar pedang harus memiliki ketajaman. Seorang pendekar pedang harus kuat dan pantang menyerah. Pada saat ini, Lin Xuan memahami arti sebenarnya dari maksud pedang. Niat pedang naga besar tampak menjadi hidup, berubah menjadi naga besar yang mengelilingi tubuhnya. Perlindungan naga ilahi. Astaga, gerakan macam apa ini? Semua orang menjadi gila. Aura Lin Xuan terlalu kuat. Rasanya seperti pedang dewa telah terhunus. Tidak ada yang bisa menolaknya. Maksud pedang mepel merah Lin Feng bergetar, dan Lin Feng sendiri juga merasakan rasa takut. Tidak mungkin, saya adalah seorang penggarap jiwa harmonis. Bagaimana saya bisa takut padanya? Lin Feng meraung saat 108 ribu pedang jatuh pada saat bersamaan. Memotong. Lin Xuan maju selangkah dan menebas dengan pedang panjangnya. Dua pedang raksasa di langit tampaknya memiliki jiwa pedang saat mereka menjadi jasmani sekali lagi. Gemuruh. Seluruh ruangan bergetar dan bergemuruh saat pedang raksasa itu menebas, merobek langit dan bumi. Pedang ki berwarna merah darah yang memenuhi langit berubah menjadi pecahan berwarna merah darah di bawah kekuatan tersebut dan meledak. Sosok Lin Feng juga tenggelam di bawah bayang-bayang pedang yang menakutkan. 305. Gelombang energi yang menakutkan membuat para penggarap di sekitarnya gemetar. Di hadapan kekuatan seperti itu, mereka sama lemahnya dengan semut. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Bahkan para tetua di panggung tontonan pun terkejut. Dua pedang raksasa di langit sudah cukup untuk mengancam mereka. Lin Lin dan tetua agung sangat gugup saat mereka menatap pemandangan di depan mereka. Tidak baik, wajah tetua agung itu menjadi hitam seolah dia baru saja melihat sesuatu yang menakutkan. Ada apa? Mungkinkah itu Lin Feng? Lin Lin tidak berani berpikir lebih jauh. Hah. Tetua agung itu menderu dan melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, angin kencang muncul di hadapan mereka. Kekuatan mengerikan muncul dan merobek pedang merah Ki. Penatua Lin secara mengejutkan akan menyerang. Mungkinkah Lin Feng kalah? Pikir para tetua ketika mereka merasakan Ki yang menakutkan di udara. Mereka tercengang. Mereka semua adalah penggarap roh harmonis dan sesepu agung adalah seorang penggarap transformasi roh. Dia satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Ki yang keluar dari tubuhnya sudah cukup untuk menakuti mereka. Tuan kedua Lin mengerutkan kening saat dia melihat sosok tetua pertama. Jika tetua agung ingin menghentikan mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator transformasi roh. Kekuatannya sungguh keterlaluan. Untungnya, pemimpin klan itu masih terkenal. Kalau tidak, tetua agung pasti sudah membunuh mereka. Di langit, seolah-olah sepasang tangan tak kasat mata telah merobek energi kekerasan menjadi dua bagian, memperlihatkan sosok di dalamnya. Kerumunan itu menoleh dan terkejut. Ada luka pedang yang mengerikan di tubuh Lin Feng. Dia hampir terbelah dua, lengan kirinya terpotong dan darah mengucur. Di sisi berlawanan, Lin Xuan memegang pedang patah. Wajahnya sepucat selembar kertas. Dia bisa jatuh kapan saja. Dia telah menggunakan keterampilan bela diri yang melampaui batas tubuhnya. Dia menderita luka dalam yang serius. Untungnya, dia telah mengambil esensi bumi besar terlebih dahulu. Kalau tidak, dia akan menjadi lumpuh. Namun, dibandingkan dengan Lin Feng, dia jauh lebih baik. Ini, kerumunan orang tercengang. Lin Feng telah menggunakan kekuatan kultifator roh harmonis dan keterampilan bela diri tingkat bumi. Bahkan generasi tua dari para penggarap roh harmonis tidak akan mampu memblokir serangannya. Namun, dia kalah. Tidak hanya dia terluka parah, tapi dia juga kehilangan lengannya. Jika dia tidak memiliki obat suci, dia tidak akan bisa menyambungkan kembali lengannya. Ah, tidak. Lin Lin menengada ke langit dan meraung. Matanya merah. Lin Feng adalah satu-satunya harapannya. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia akan menjadi penguasa di masa depan. Dia juga bisa mengandalkan kekuatan putranya untuk meningkatkan statusnya. Tapi sekarang, Lin Feng telah kehilangan lengannya dan tubuhnya hampir terbelah dua. Bahkan jika dia pulih di masa depan, kekuatannya akan sangat berkurang. Selain itu, yang terpenting adalah Lin Feng bisa menjadi iblis di dalam hatinya. Wajah tetua pertama menjadi gelap karena niat membunuh yang tak ada habisnya terpancar dari tubuhnya. Dia memadatkan langit yang penuh dengan pedangki yang menembus ke segala arah. Seluruh tribun ditusuk ke dalam saringan. Semua tetua mundur ketakutan. Serangan seniman bela diri rilem transformasi roh bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Tekanan mengerikan menyelimuti Lin Suan, menyebabkan tubuhnya bergoyang dan muntah darah. Hahaha, Lin Suan tertawa keras, darah menetes dari sudut mulutnya. Yang muda tidak bisa mengalahkanku, jadi yang tua keluar untuk menggangguku. Sungguh mampu, Lin Suan mengertakan gigi. Lakukan gerakanmu, aku akan mengambilnya. Huff, sampah kecil, kamu berani membalasku. Tetua agung meraung dengan marah. Aura di tubuhnya semakin kuat. Sampah, tubuh Lin Suan berdarah karena tekanan, tapi dia masih tertawa terbahak-bahak. Jika aku sampah, lalu apa itu Lin Feng? Sampah kualitas terbaik. Siapa kamu? Sampah tua. Jantung semua orang berdebar kencang. Lin Suan sebenarnya berani berbicara dengan tetua agung seperti itu. Itu adalah seniman bela diri rilem transformasi roh. Lin Feng baru saja sadar ketika dia mendengar ejekan Lin Suan. Dia langsung muntah darah dan pingsan lagi. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Melihat keadaan Lin Feng yang menyedihkan, tetua agung tidak tahan lagi. Dia mengarahkan jarinya ke Lin Suan. Seperti cahaya pedang yang tajam, dia menyerang Lin Suan. Lin Suan menderita luka dalam yang parah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Jika itu orang normal, mereka pasti sudah pingsan. Hanya karena kemauannya yang kuat dia mampu menjaga pikiran tetap jernih. Namun, ini tidak berarti bahwa dia bisa menghindari serangan seniman bela diri rilem transformasi roh. Niat pedang naga Lin Suan memadat dan membentuk naga ilahi di sekitar tubuhnya. Matanya dipenuhi kegilaan. Tidak. Di kejauhan, tuan kedua Lin bergegas mendekat dan menebas pedang Kis sepanjang seratus meter, mencoba menyelamatkan Lin Suan. Hah, tetua agung tidak menoleh. Dia melambaikan tangannya dan menghancurkan pedang Tebal Ki. Dia bahkan mengirim tuan kedua Lin terbang. Cahaya pedang itu seperti kilat dan hendak menembus Lin Suan. Hantu naga raksasa di tubuh Lin Suan meraung ke langit. Saat ini, udara di sekitarnya bergetar hebat. Energi spiritual di langit terkondensasi menjadi perisai seukuran rumah di depannya. Segera setelah itu, terdengar suara gemuruh yang mengejutkan. Siapa yang berani menyentuh cucuku? Suaranya seperti guntur, menjatuhkan semua orang ke tanah. Banyak orang melihat sekeliling dengan ngeri. Wajah tetua agung muram. Dia tiba-tiba menoleh. Tatapannya seperti pedang, panjangnya puluhan meter. Lin Kuan, kamu semakin tidak tahu malu. Kamu berani menyerang cucuku. Suara itu penuh dengan niat membunuh. Pemandangan mengerikan terbentuk di belakang tetua agung. Dia meraung dengan suara gemetar. Lin Yuan, kamu keluar. Suara mendesing. Sesosok melintasi langit dan mendarat dengan cepat. Angin di tubuhnya meniup bebatuan di sekitarnya. Itu adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu. Dia tinggi dan kuat, dengan aura yang menindas. Dia adalah patriar klan Lin, Lin Yuan. Kakek, Lin Suan berteriak dengan penuh semangat. Cucu yang baik, kamu bertempur dengan indah. Lin Yuan berkata sambil tersenyum. Ayah, kamu tidak bisa membiarkan mereka menyakiti Suan. Tuan kedua Lin berteriak dari kejauhan. Ya, orang tua itu menganggup dan melindungi Lin Suan di sisinya. Dia berkata dengan suara yang jelas, Lin Suan mengalahkan Lin Feng. Semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah kamu masih ingin menyangkalnya? Sebagai kepala keluarga, saya mengumumkan bahwa orang pertama dalam pertemuan keluarga ini adalah Lin Suan. Suara nyaring itu menyebar ke segala arah, seolah-olah sedang mengumumkan kepada dunia. Diakini bahwa dalam beberapa hari, nama Lin Suan akan dikenal di seluruh sia besar. Penatua agung merasakan aura di tubuh Lin Yuan, tetapi hatinya tidak yakin. Aura orang tua itu kuat. Pada akhirnya, dia mendengus dingin. Masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Setelah itu, dia segera pergi bersama Lin Feng, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Kedatangan sang patriark, Lin Yuan, sekali lagi membuat kejadian yang mengejutkan. Lin Suan mengalahkan Lin Feng dan menjadi orang pertama di generasi muda Swat Lake Mansion. Ia pun memperoleh kesempatan berharga untuk memasuki tanah leluhur keluarga tersebut. Pertemuan klan Lin diadakan setiap 10 tahun sekali, dan hanya satu orang yang dapat memasuki tanah leluhur keluarga setiap kali. Itu adalah area terlarang di Swat Lake Mansion. Bisa masuk berarti orang tersebut kemungkinan besar akan menjadi pewaris Swat Lake Mansion. Di bawah pandangan iri semua orang, Lin Suan dibawa oleh tuan kedua Lin untuk memulihkan diri. Setelah itu, keluarga Lin sekali lagi mengatur jamuan makan untuk dinikmati semua orang. Setelah tiga hari, semua orang perlahan-lahan pergi. Dalam sekejap mata, lima hari telah berlalu. Lin Suan memiliki cairan roh bumi, ditambah dengan efek magis dari seni rahasia umur panjang, dia dengan cepat pulih. Pada hari yang sama, Lin Yuan memanggil Lin Suan dan tuan kedua Lin. Kakek, Lin Suan melihat pria tua itu, dan matanya basah. Yah, Suan Er, sekarang bukan waktunya untuk bersenang-senang. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, masalahnya mendesak, dengarkan baik-baik. 306. Suasana di ruangan itu berubah husu karena ekspresi lelaki tua itu. Lin Suan tampak penuh harap, tidak tahu apa yang akan dikatakan orang tua itu. Suan Er, kamu harus mengurus apa yang terjadi selanjutnya. Lin Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Pertama, kamu harus memasuki tanah leluhur secepatnya. Aku tidak bisa bertahan terlalu lama. Kedua, aku merasa ada kebutuhan untuk menjelaskan kepadamu mengenai orang tuamu. Ketiga, tinggalkan Tiongkok secepatnya setelah keluar dari tanah leluhur. Ketiga hal ini seperti sambaran petir yang tiba-tiba membuatnya pusing. Lin Suan linglung. Dia memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya yang ingin dia tanyakan. Orang tua itu menghela nafas dan melanjutkan, ini adalah inkarnasiku. Aku tidak bisa tinggal lama di dunia luar. Aku khawatir Lin Kuan dan yang lainnya akan menyadarinya. Inkarnasi. Lin Suan bingung. Kakek, kamu belum keluar dari pengasingan. Huh, tidak semudah itu. Semakin tinggi level kultivasinya, semakin sulit untuk ditembus. Orang tua itu menggelengkan kepalanya sedikit. Sekarang tubuh asliku telah mencapai titik kritis. Aku tidak bisa keluar sama sekali. Sedangkan ayahmu, aku tidak percaya dia sudah mati. Fakta membuktikan bahwa dia belum mati. Beberapa waktu lalu, ibumu sedang berkeliaran di sekitar tanah leluhur. Dia sepertinya menemukan sesuatu dan buru-buru meninggalkan Swatpul Manor, mengatakan bahwa dia akan menemukan ayahmu. Apa? Ayahku belum mati. Ibuku pergi mencarinya. Lin Suan tercengang. Berita ini terlalu mengejutkannya. Sejak dia berhubungan dengan Lord Alkohol, dia tidak percaya bahwa ayahnya telah meninggal. Sekarang dia telah menerima berita itu, Lin Suan sangat gembira hingga dia menitikkan air mata. Pria tidak mudah menangis, tapi Lin Suan tidak bisa mengendalikan dirinya jika menyangkut orang tuanya. Kemana mereka pergi? Ada surat di sini. Ditinggalkan oleh ibumu. Tuan kedua Lin mengeluarkan sebuah amplop. Lin Suan dengan cepat membukanya, dan kemudian dia secara bertahap mengerutkan kening. Dia tidak mengenali satupun nama yang ada di sana. Bahkan ada benua Viking di antara mereka. Namun, benua tempat mereka berada disebut benua Lingwu. Mungkinkah ada benua lain di luar benua Lingwu? Lin Suan tidak bisa tidak menebak. Tuan Alkohol, tahukah Anda tentang benua Viking? Dia menaruh harapannya pada Lord Alkohol. Saya mempunyai kesan tertentu tentangnya, tetapi saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Tuan Alkohol menghela nafas. Saya butuh waktu. Mungkin saya bisa mengingatnya. Lin Suan mengangguk. Dia tidak menyangka akan menemukan orang tuanya secepat itu. Namun, memiliki tujuan dan harapan lebih baik daripada tidak sama sekali. Ngomong-ngomong, Tuan Alkohol, kakekku sedang mengasingkan diri. Bisakah kamu membantunya? Dengan bakatnya, menerobos kerana penyaluran roh akan sangat sulit, kata Lord Alkohol dengan suara yang dalam. Namun, karena dia adalah kakekmu, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Karena itu, Lord Alkohol mengirimkan beberapa informasi kepada Lin Suan. Jika aku menyalin ini ke dalam slip giok, itu mungkin bisa membantunya. Lin Suan menyadari bahwa apa yang diberikan Lord Alkohol kepadanya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan terobosan. Ini sangat berharga bagi para pejuang. Dia mengeluarkan slip giok kosong, menyalin semua informasi, dan menyerahkannya kepada orang tua itu. Kakek, aku mendapatkan slip giok ketika aku berada di luar. Coba lihat dan lihat apakah itu bisa membantu. Orang tua itu mengambil slip giok itu. Dia tidak punya banyak harapan. Lagi pula, tidak ada seorang pun di Tiongkok yang bisa membantunya menerobos keranah penyaluran roh. Namun, ketika dia melihat informasi di slip giok, dia melompat. Suan Er, dari mana kamu mendapatkan ini? Wajah lelaki tua itu dipenuhi kegembiraan seolah-olah dia sudah gila. Ini adalah wawasan menerobos keranah penyaluran roh. Jika ini menyebar, mungkin akan menyebabkan kekacauan di Tiongkok. Dengan ini, setidaknya aku punya peluang sukses 50%. Peluang 50% sudah banyak. Sebelumnya, lelaki tua itu bahkan tidak memiliki peluang sukses 10%. Di Pulau Langit, oh iya, ada juga cairan roh bumi. Dengan mengatakan itu, Lin Suan mengeluarkan lebih dari 10 tetes cairan roh bumi dan memberikannya kepada orang tua dan paman kedua Lin. Sungguh kaya esensi kehidupan. Seru Tuan Lin kedua. Suan, Er, ini terlalu berharga. Paman kedua, kalian berdua paling dekat denganku. Kenapa kamu memberitahuku hal ini? Zeng, Er, terimalah, kata lelaki tua itu. Aku punya cucu yang baik. Dia ditakdirkan untuk menjadi terkenal di masa depan. Melihat mereka berdua menerima barang itu, Lin Suan tersenyum lega. Oh iya, kakek, kenapa kita meninggalkan Tiongkok? Ini bukan hanya krisis bagi Swatpul Manor. Ini adalah krisis bagi seluruh negeri. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, kamu seharusnya sudah mendengar tentang Neterhol. Menurut informasi yang dapat dipercaya, Neterhol akan pulih sepenuhnya dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan. Pada saat itu, kemungkinan besar mereka akan mengendalikan seluruh negara. Ola Neter, murid Lin Suan menyusut. Dia tidak hanya pernah mendengarnya, tetapi dia tahu lebih banyak lagi. Neterhol sudah sangat menakutkan, tapi ada kekuatan yang lebih besar di belakangnya, Sekte Naga Hitam. Itu adalah keberadaan yang dapat menyebabkan seluruh wilayah Tianan Panik. Lalu kita akan pergi kemana? Lin Suan bertanya. Kami tidak akan pergi. Kamu pergi sendiri, kata lelaki tua itu dengan suara yang dalam. Aku tidak akan melakukannya. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Jika kita pergi, kita akan pergi bersama. Suan, R, jangan impulsif, kata paman kedua Lin. Menurut informasi yang kami terima, ada kekuatan mengerikan di balik Neterhol. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kami lawan. Ya, setelah kamu keluar dari tanah leluhur, segera tinggalkan Tiongkok, kata lelaki tua itu dengan suara yang dalam. Kamu adalah harapan kami. Hanya jika kamu hidup kamu dapat menyelamatkan, kami. Lin Suan terdiam. Dia tidak bisa membantu banyak jika dia tetap tinggal, tetapi dia tidak mau pergi begitu saja. Baiklah, ayo kita ke tanah leluhur dulu, ajak lelaki tua itu cepat. Lin Suan tahu bahwa situasinya mendesak. Tanpa ragu-ragu, dia mengikuti lelaki tua itu ke tanah leluhur. Di sisi lain dari Swatpul Manor, tempat tinggal Tetua Agung. Lin Feng sudah bangun, nyawanya terselamatkan, namun salah satu lengannya patah. Jika dia ingin mengambilnya kembali, dia harus membayar harganya. Kakek, aku tidak bisa membiarkan ini berbaring. Mata Lin Feng memerah. Dia jenius dan sangat beruntung bisa mendapatkan seni bela diri peringkat bumi yang menantang surga. Namun, dia masih dikalahkan. Dia telah dikalahkan oleh seseorang yang dianggap sebagai semut. Jangan khawatir, Feng Er, kakek akan membalaskan dendamu. Mata Tetua Agung berbinar, aku sudah menghubungi para Tetua di Aulan Eter. Ketika mereka tiba, Swatpul Manor akan menjadi milik kita. Ada dua area terlarang di Swatpul Manor. Salah satunya adalah tempat Sang Patriark bercocok tanam secara terpencil, dan yang lainnya adalah Tanah Leluhur. Kedua tempat ini dilindungi oleh susunan yang menakutkan. Bahkan seorang kultifator tingkat transformasi roh tidak akan berani melakukan pelanggaran. Sebagai Patriark, lelaki tua itu secara alami punya cara untuk masuk. Lin Suan mengikuti di belakangnya dengan hati-hati. Dia hanya mendengar tentang Tanah Leluhur, tetapi belum pernah memasukinya. Ini adalah tempat di mana nenek moyang kita dimakamkan. Ada banyak harta karun di dalamnya. Apa yang bisa kamu peroleh tergantung pada keberuntunganmu? Lin Suan menganggup dan berjalan melewati pintu batu kuno. Orang tua itu duduk bersila di samping dan menunggu dengan tenang. Setelah Lin Suan masuk, dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia mengetahui dari lelaki tua itu bahwa ini sebenarnya adalah kuburan tempat para leluhur di masa lalu dimakamkan. Ruang di balik pintu batu itu lebih besar dari yang dia bayangkan. Tampaknya Tanah Leluhur ini bukanlah tempat biasa. 307 Saat Lin Suan berjalan, dia melihat banyak batu nisan. Setiap batu nisan memiliki sesuatu yang berbeda di depannya. Beberapa adalah senjata bercahaya, sementara yang lain adalah seni bela diri yang menguning. Ada juga beberapa yang memiliki ukiran seni bela diri di dinding di sampingnya. Kata-katanya sangat berantakan. Ini seharusnya ditinggalkan sebelum kematiannya, kata Lord Alkohol melalui transmisi suara. Tidak heran semua orang ingin memasuki tanah leluhur. Ini benar-benar tanah harta karun. Seru Lin Suan. Belum lagi senjatanya, wawasan seni bela diri dan sejenisnya saja sudah cukup untuk menggoda banyak orang. Namun, meskipun Lin Suan tergoda, dia masih bisa menahan diri. Alasan utamanya adalah dia diajar oleh seorang ahli seperti Lord Alkohol. Pengetahuannya jauh melebihi pengetahuan orang biasa. Oleh karena itu, dia tidak segera mempelajari wawasan pencaksilat. Sebaliknya, dia berkeliling. Tidak ada seorangpun yang setenang dia. Para murid yang masuk di masa lalu tidak pernah berlarian. Mereka dengan cepat mempelajari wawasan seni bela diri di Monumen Batu. Lagi pula, mereka punya waktu terbatas untuk tinggal di sini. Eh, ini tulisan tangan ayah. Lin Suan melihat kata-kata yang terukir di dinding dan menjadi bersemangat. Terbukti, ayah Lin Suan juga memasuki gua dan meninggalkan beberapa prasasti. Ini bukan wawasan. Sepertinya ditulis dengan santai. Lin Suan melihat dengan hati-hati dan menyadari bahwa beberapa kata sudah kabur. Naga besar, lima warisan pedang lainnya. Aku tidak bisa tinggal di Pulau Spirit Void lebih lama lagi. Pergilah ke Benua Viking. Setelah Lin Suan membacanya, jantungnya berdebar. Meski kata-katanya tidak lengkap, jelas ayahnya tahu tentang pedang naga besar. Dia tiba-tiba teringat akan pedang misterius di tubuhnya. Itu diberikan kepadanya oleh ayahnya. Dari kelihatannya, ayahmu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Sosok seperti itu tidak mungkin binasa, kata Lord Alkohol perlahan. Mari kita lihat apakah ada petunjuk lain. Lin Suan mengulurkan tangannya untuk menyentuh kata-kata itu, tetapi ketika dia menyentuh kata-kata di dinding, kata-kata itu tiba-tiba diliputi cahaya. Kata-kata itu lenyap saat sosok ilusi memadat. Ayah, seru Lin Suan. Nak, saat kamu melihat ini, aku mungkin sudah lama pergi. Namun, kamu harus percaya bahwa kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Keluarga Lin kami memiliki beberapa hubungan dengan pedang naga besar. Di tanah leluhur ini, ada tanda yang mencatat lokasi pedang naga besar. Temukan dan pergi ke benua hijau putih untuk menemukanku. Sosok ilusi itu berangsur-angsur menghilang, berubah menjadi hujan cahaya. Proyeksi persepsi spiritual, sungguh teknik yang hebat. Tuan Alkohol berkata dengan suara yang dalam. Sepertinya ada petunjuk tentang pedang naga besar di sini. Lin Suan mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Meskipun dia tahu bahwa itu hanyalah jejak jiwa yang ditinggalkan oleh ayahnya, dia tetap tidak tega berpisah dengannya. Setelah mendengar kata-kata Lord Alkohol, dia menjadi tenang. Hanya dengan memperoleh kekuatan yang cukup barulah dia dapat bersatu kembali dengan keluarganya. Menutup matanya dan menenangkan pikirannya, dia menyalurkan kehendak pedang naga besar ke dalam tubuhnya, ingin menggunakan kesempatan ini untuk merasakan keberadaan tanda naga besar lainnya. Sesaat kemudian, auman naga bergema dari kedalaman tanah leluhur. Itu membawa perasaan perubahan seolah-olah telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, itu ada di sini. Lin Suan sangat gembira. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir saat dia bergegas mendekat. Di tablet batu besar di depannya, terukir naga mengaum yang ganas, memandang rendah semua makhluk hidup. Pada saat ini, gambar berbentuk naga tampak menjadi hidup saat ia berenang mengelilingi tablet batu. Mengaum. Raungan naga itu bergema saat udara di sekitarnya bergetar. Cakar naga besar terbentuk di atas dan terbanting ke bawah. Serangan ini cukup untuk membunuh prajurit Rilem Spirit Harmonis. Astaga! Lin Suan tidak menerimanya secara langsung. Dia menggunakan Dragon Counterstep dan dengan cepat menghindar. Ini berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia mengira dia bisa dengan mudah mendapatkan tanda naga besar, tapi sekarang sepertinya dia terlalu naif. Tanda pedang naga besar adalah benda yang tidak memiliki pemilik. Hanya mereka yang memiliki kekuatan yang layak memilikinya, kata Lord Alkohol. Apakah kamu bisa menaklukkannya atau tidak, itu tergantung padamu. Mata Lin Suan tajam. Dia bahkan telah mengalahkan Lin Feng, yang telah memahami seni bela diri peringkat bumi, apalagi jejak tanpa jiwa. Dia mengeluarkan dua bagian pedang bekas luka musim gugur dan dengan cepat bergegas mendekat. Pemutusan awan. Cahaya pedang merobek udara seperti awan halus saat menebas ke arah gambar berbentuk naga. Weng. Tablet batu itu bersinar dan juga menebas pedang ki. Itu 70 hingga 80 persen mirip dengan Cloud Severing, tapi lebih tajam dan lebih halus. Hem. Lin Suan sedikit terkejut. Cara ini sangat mirip dengan saat ia mengikuti kompetisi menara prasasti. Namun, saat itu, Blutlin mirror UV hanya bisa ditiru. Kekuatannya sama dengan aslinya, tapi tablet batu ini jelas lebih unggul. Serangannya tidak hanya sama dengan serangan Lin Suan, tetapi juga lebih kuat. Seperti yang diharapkan dari Saint Art yang menyerang. Ia bahkan dapat memodifikasi seni bela diri. Lin Suan bahkan lebih senang. Jika dia bisa mendapatkan tanda naga besar ini, niat pedangnya akan menjadi lebih kuat. Dia mulai menggunakan segala macam metode untuk menyerang tablet batu tersebut. Untuk sesaat, lingkungan sekitar dikelilingi oleh cahaya pedang. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Lin Suan terus menyerang tablet batu itu. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 hari telah berlalu, namun dia masih belum berhasil. Namun, dibandingkan awal, dia telah membuat kemajuan besar. Di luar tanah leluhur, Tuan Kedua Lin bergegas ke sisi Sang Patriark. Ayah, Suaner belum keluar. Sang Patriark menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak terlihat terlalu khawatir. Sudah lebih dari 20 hari. Akankah terjadi sesuatu? Tuan Kedua Lin bertanya dengan cemas. Jika sesuatu terjadi pada orang di dalam, pintu batu itu akan berubah menjadi merah darah. Dengan cara ini, orang di luar akan segera mengetahuinya. Tapi sekarang, kedua pintu batu ini tidak berubah. Ini berarti Suaner sangat aman. Seperti yang diharapkan dari ayah dan anak. Saya ingat bahwa Zaner juga tinggal selama hampir sebulan terakhir kali, kata Sang Patriark perlahan. Ayah, situasi di mansion akhir-akhir ini tidak baik. Saya merasa Lin Kuan dan yang lainnya sedang merencanakan sesuatu, kata Tuan Kedua Lin. Apapun yang terjadi, kita harus menunda sampai Suaner keluar. Di Swatpool Mansion, Lin-Lin masuk ke ruangan dengan penuh semangat dan berbisik. Ayah, ini hampir selesai. Sekitar lima hari, orang-orang dari Neterward Hall akan mengambil tindakan. He he, hari ini akhirnya tiba. Ada sedikit kegilaan di mata tetua agung. Lin Yuan, Swatpool Mansion ini pada akhirnya akan menjadi milikku. Ayah, dikatakan bahwa Lin-Suan memasuki tanah leluhur. Sudah lebih dari 20 hari, dan dia belum keluar. Terus kenapa? Bukankah Lin-Zan juga masuk selama sebulan? Di mana dia sekarang? Tetua agung mencibir. Dengan orang-orang dari Aula Neterward mengambil tindakan, belum lagi Lin-Suan, bahkan Lin Yuan tidak akan bisa lolos dari kematian. Ayah masih bijaksana. Lin-Lin berkata, orang-orang dari Aula Neterward telah menjawab. Selama mereka diizinkan memasuki tanah leluhur, mereka akan setuju untuk memperbaiki lengan Feng yang terputus. Ayah, apa sebenarnya yang ada di tanah leluhur? Mungkinkah itu harta karun yang menantang surga? Tetapi meskipun itu adalah seni bela diri tingkat bumi, mereka tidak memintanya. Aku tidak tahu. Tanah leluhur adalah tempat pemakaman para leluhur. Paling banyak, akan ada beberapa seni bela diri dan senjata. Nilainya tidak akan melebihi seni bela diri tingkat bumi. Kami akan mendengarkan Neterward Hall, kata Tetua Agung dengan sungguh-sungguh. Dimengerti? Ayah, Lin-Lin terkekeh. Lima hari berlalu dalam sekejap, Lin-Suan memasuki tahap akhir menundukkan segel naga. Pada hari ini, perubahan mengejutkan terjadi di negara Asia. Sekte pencari salju, sekte bulan biru, rumah kolam pedang, dan banyak kekuatan lainnya memberontak. Di saat yang sama, sekelompok pria misterius berjubah hitam muncul di depan umum untuk pertama kalinya. Kata-kata, Neterward, terlukis di dada mereka. 308. Neter Hall, kekuatan gelap yang telah menghilang selama ratusan tahun, muncul sekali lagi. Bagian terburuknya adalah ada banyak orang dari Neter Hall di antara kekuatan top seperti sekte pencarian salju. Mereka terus membunuh orang-orang yang melawan, menyebabkan sekte-sekte tersebut jatuh ke dalam kekacauan. Seluruh siya berada dalam kekacauan. Pertempuran terjadi di mana-mana. Di sekte pencarian salju, semua murid tercengang ketika master sekte mengumumkan bahwa mereka akan bergabung dengan Neter Hall. Beberapa murid mengangkat tangan untuk menyerah, tetapi lebih banyak dari mereka yang melawan. Pertempuran pun terjadi. Idao Leng, Pri Es, dan yang lainnya menolak menyerah dan dikepung. Idao, Pri Es, lari. Jangan kembali. Penatua Snow, bagaimana denganmu? Pri Es menangis. Jangan khawatirkan aku. Lari, selama kamu di sini, sekte pencari salju tidak akan hancur. Penatua Snow membunuh musuh yang bergegas menuju mereka dan membantu mereka melarikan diri. Di Swatpool Mansion, sekelompok orang berpakaian hitam turun dari langit. Formasi pertahanan tidak berfungsi sama sekali. Tuan Neteri, terima kasih. Tetua Agung maju ke depan sambil tersenyum. Penatua Lengkuan, mari kita mulai. Tuan Neteri tersenyum. Tidak, aku harus memanggilmu Tuan Rumah Lengkuan sekarang. Hahaha, terdengar tawa bangga. The Great Elder perlahan naik ke langit, suaranya menyebar kemana-mana. Murid dari Istana Kolam Pedang, dengarkan. Mulai hari ini dan seterusnya, kami adalah anggota Aula Neter. Kami akan mengikuti petunjuk Lord Neteri. Mereka yang tidak patuh akan dibunuh tanpa ampun. Suara menakutkan menyebar ke setiap sudut Swatpool Mansion. Pada saat ini, selain murid-murid di bawah Tetua Agung, orang-orang lainnya tercengang. Mereka adalah kekuatan utama di Sia. Sejak kapan mereka tunduk pada seseorang, terutama kekuatan gelap seperti Neterhal? Lengkuan, apa yang kamu lakukan? Mengapa kita harus tunduk pada Neterhal? Benar, kamu menghianati klan. Kamu harus dihukum berdasarkan aturan klan. Tetua ketiga berteriak dengan dingin. Kami tidak akan menyerah. Kamu sedang mendekati kematian. Tetua Agung mendengus. Dia mengangkat telapak tangannya dan menekannya. Kehampaan bergetar saat telapak tangan menakutkan itu menekan. Tetua ketiga melawan dengan sekuat tenaga. Namun, energi spiritual di sekitarnya seperti sangkar tak kasat mata, mengikatnya dengan erat. Sebelum telapak tangan besar itu bisa mencapainya, baju besi spiritual Tetua ketiga dihancurkan oleh energi spiritual yang ganas. Ini adalah kekuatan seorang prajurit rilem transformasi roh. Serangan biasa dari prajurit rilem transformasi roh dapat membuat prajurit rilem roh harmonis tidak berdaya. Saat Tetua ketiga hendak dihancurkan menjadi kabut berdarah, kepalan tangan seukuran gunung dengan cepat terbentuk di antara langit dan bumi dan menghantam telapak tangan yang menakutkan itu. Ledakan. Di atas Swapool Mansion, kedua kekuatan bertabrakan, membentuk gelombang energi mengerikan yang menyebar ke segala arah. Lin Kuan, ini bukan tempat bagimu untuk berperilaku kejam. Sebuah suara yang bermartabat terdengar. Itu Patriark. Patriark ada di sini. Para murid klan Lin di bawah sangat bersemangat. Lin Yuan, hari ini adalah hari kematianmu. Lin Kuan gemetar karena marah. Tuan Neteri, saya harap Anda dapat membantu. Pria berjubah hitam di samping Tetua Agung terkekeh. Itu bagus juga. Coba saya lihat apa yang mampu dilakukan oleh ketua istana dari Istana Kolam Pedang. Siapkan formasi pertahanan. Tuan kedua Lin berteriak dengan dingin. Di bawah Swapool Manor, puluhan ribu sinar pedang menyala seperti cahaya bintang, mengalir ke segala arah. Formasi pedang yang perkasa dengan cepat terbentuk. Formasi pedang ini tidak berguna untukku. The Great Elder mencibir dan dengan cepat bergegas mendekat. Itu belum tentu benar. Tuan kedua Lin mengayunkan pedang panjangnya dan mengendalikan formasi pedang, membentuk 12 sinar pedang seperti gunung yang terkondensasi menjadi bentuk teratai hijau dan menebas ke arah Tetua Agung. Formasi pedang teratai hijau, kamu benar-benar membuat formasi pedang semacam ini. Ekspresi Tetua Agung berubah drastis, dan dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Sial, kapan kamu mengaturnya? Master kedua Lin mengendalikan formasi pedang, membentuk sinar pedang menakutkan yang menyapu ke segala arah. Lin Kuan, kamu tidak layak menjadi murid klan Lin. Jangan pernah berpikir untuk mengendalikan Swapool Mansion. Kamu sedang mendekati kematian. The Great Elder mendengus dingin, melambaikan telapak tangannya terus-menerus, membentuk bayangan telapak tangan menakutkan yang menghantam ke bawah. Pada saat yang sama, pertempuran sengit terjadi di tempat lain di Swapool Mansion. Di tanah leluhur klan Lin, Lin Yuan berdiri dan menatap langit dengan ekspresi serius. Ada lusinan sosok berkulit hitam di sana, dan yang memimpin adalah Lord Neteri. Lama, aku akan memberimu kesempatan, tunduk ke Neterworth Hall, atau mati. Hentikan omong kosongmu, aku tidak akan tunduk padamu. Lin Yuan berteriak dingin, mengangkat tangannya dan menebaskan sinar pedang yang menakutkan. Perangkap surga akhirat. Pria berjubah hitam itu memancarkan ki hitam yang tak terhitung jumlahnya, menutupi sekeliling. Garis-garis ki hitam dengan aura pembunuh yang kuat, bersama dengan energi spiritual di sekitarnya, bergegas menuju Lin Yuan. Ledakan. Pertempuran besar akan segera terjadi. Pertarungan antara seniman bela diri dari alam transformasi roh sangat menakutkan, dan setiap gerakan memiliki kekuatan untuk membelah gunung dan menghancurkan sungai. Kalian, pergi dan lihat ke dalam pintu batu. Perintah Tuan Neteri. Tiba-tiba, enam pria berjubah hitam bergegas menuju pintu batu dengan cepat. Engah, engah. Array pembunuhan di sini diaktifkan, membentuk sinar pedang menyelaukan yang langsung menembus dua pria berjubah hitam. Yu Yi, Yu Er, kalian berdua bertanggung jawab untuk memecahkan susunannya. Kalian harus memasuki pintu batu. Tuan Neteri berkata dengan dingin. Pria berjubah hitam yang tersisa juga sibuk. Di tanah leluhur, Lin Xuan duduk bersila menghadap tablet batu. Tanda naga di tablet batu memancarkan cahaya lembut, menyelimuti Lin Xuan, membentuk hubungan yang tidak bisa dijelaskan antara keduanya. Seiring waktu berlalu, tanda naga di tablet batu menjadi lebih lemah, dan aura Lin Xuan menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, tanda pada loh batu itu menghilang, dan kecemerlangannya bagaikan cermin. Lin Xuan juga tiba-tiba membuka matanya. Bayangan berbentuk naga melintas di mata Lin Xuan, tampak sangat dalam. Raungan naga yang dipenuhi tekanan terdengar dari dalam tubuhnya. Pada pedang misterius itu, pola naga menjadi jelas kembali, dan separuh tubuh naga telah terbentuk. Meskipun niat pedang Lin Xuan tidak meningkat, kekuatannya meningkat pesat. Sungguh kekuatan yang kuat, Lin Xuan mengepalkan tangannya. Ia merasa kekuatannya meningkat di segala aspek. Sekarang, dia pasti tidak akan malu jika dia bertarung melawan Lin Feng. Dia bahkan yakin bahwa dia bisa membunuh Lin Feng sebelum menggunakan seni bela diri tingkat bumi. Sudah waktunya untuk keluar, Lin Xuan membereskan dan menuju keluar. Sosoknya bergoyang, dan dia dengan cepat berlari menuju pintu batu. Di luar, Lin Yuan dan Lord Neteri bertarung sengit, dan pria berjubah hitam lainnya mencoba yang terbaik untuk memecahkan barisan. Tiba-tiba, pintu batu itu bergetar seolah hendak terbuka. Apakah itu suaner? Lin Yuan merasa cemas dan ingin menerobos pertahanan Lord Neteri. Lord Neteri berjubah hitam mengira anak buahnya telah merusak barisan, dan dia sangat gembira, dan gerakannya menjadi lebih ganas. Pada saat kritis ini, dia secara alami tidak mengizinkan Lin Yuan menghancurkan susunannya. Pintu batu perlahan terbuka, dan keempat pria berjubah hitam itu penuh dengan harapan. Mereka hanya menunggu pintu batu terbuka sepenuhnya sebelum bergegas masuk. K, K. Akhirnya, pintu batu itu terbuka sepenuhnya. Namun, keempat pria berjubah hitam itu tercengang. Karena mereka melihat sesosok tubuh keluar dari sana. Tentu saja, Lin Yuan lah yang keluar dari situ. Karena keberadaan khusus dari tanah leluhur, dia tidak mengetahui apa yang terjadi di luar. Tapi saat dia membuka pintu batu, dia merasakan ada pertempuran dalam jarak 1 km dari Swatpull Mansion. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Lin Kuan sedang memberontak? Lin Xuan bingung. Namun, ketika dia merasakan keberadaan pria berjubah hitam yang tak terhitung jumlahnya, seluruh hatinya terangkat. 309. Begitu Lin Xuan keluar dari pintu batu, dia melihat pria berjubah hitam di depannya. Pada saat yang sama, dia merasakan Qi yang sangat kuat berkelahi dengan lelaki tua itu. Pria berjubah hitam tercengang ketika mereka melihat Lin Xuan, Bocah, siapa kamu? Kapan kamu masuk? Xuan R, lari. Tanpa menunggu jawaban Lin Xuan, suara mendesak orang tua Lin Yuan datang dari langit. Lin Xuan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia sangat akrab dengan pria berjubah hitam ini. Nether Hall, mereka benar-benar menyerang prefektur Swatpull. Dia bukanlah orang yang bimbang. Dia tahu bahwa dia tidak berguna di sini. Apalagi lelaki tua itu sudah menyuruhnya melarikan diri sebelum memasuki tanah leluhur. Dengan goyangan tubuhnya, Lin Xuan ingin pergi. Hentikan dia. Siapapun yang telah memasuki tanah leluhur tidak boleh dilepaskan. Tuan, engkau melambaikan tangannya dan berteriak dengan keras. Asteris Swash 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 Asteris. Empat pria berjubah hitam dengan cepat bergegas menuju Lin Xuan, menghalangi jalan di sekitarnya. Dua dari mereka adalah ahli alam roh harmonis awal sementara dua lainnya adalah ahli alam roh harmonis setengah langkah. Formasi ini lebih dari cukup untuk menangkap ahli alam roh harmonis, belum lagi bocah alam roh harmonis setengah langkah. Mereka berempat tertawa sinis saat mereka menerkam ke arah Lin Xuan. Kabut hitam di sekitarnya melonjak dan membentuk rantai hitam di udara, menjeratnya seperti ular roh. Enyah. Rambut hitam Lin Xuan menari dengan liar saat dia berteriak dengan marah. Gelombang suara itu seperti riak air yang membawa kekuatan jiwa yang kuat. Itu terutama digunakan untuk menyerang jiwa orang, sehingga mustahil untuk dilawan. Sejak integrasi tanda naga kedua, kekuatan jiwa Lin Xuan telah meningkat dengan selisih yang besar. Dia sekarang sudah sangat dekat dengan level Master Prasasti kelas 3. Suara seperti riak itu seperti pedang tajam, dengan mudah memotong rantai hitam di sekitarnya, dan kemudian dengan cepat bergegas menuju empat pria berpakaian hitam. Asteris engah ke pulan. Dua pria berjubah hitam alam roh harmonis setengah langkah terluka parah. Mereka memuntahkan darah dan tubuh mereka diambang kehancuran. Dua ahli alam roh harmonis di samping mereka juga berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Wajah mereka pucat dan pupilnya kabur. Kekuatan jiwa. Wajah mereka sedikit berubah. Perhatikan pertahanan jiwamu. Yu Yi dan Yu R menghalangi jalannya, mendekat selangkah demi selangkah. Dunia bawah tanah yang meluap. Jubah hitam mereka berkibar, dan energi spiritual di sekitarnya bergetar, membentuk lautan hitam. Gelombang setinggi 100 meter melonjak dan bergegas menuju Lin Xuan. Gelombang pedang angin dan guntur. Lin Xuan mengeluarkan pedang besar api merahnya dan menebasnya, menciptakan gelombang pedang yang menakutkan dalam jarak 100 meter. Engah. Engah. Dua pria berjubah hitam roh harmonis setengah langkah yang terluka parah bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Tubuh mereka dipotong menjadi dua bagian, membentuk dua awan kabut darah dan meledak di udara. Gelombang hitam terbelah dan kembali menjadi kabut hitam. Gelombang pedang yang tajam menyerbu menuju Hades Yi dan Hades R. Niat pedang yang menakutkan, ekspresi mereka berubah lagi. Kabut hitam menyelimuti tubuh mereka, membentuk baju perang hitam pekat. Itu membawa aura mengerikan yang mengerikan saat menyelimuti mereka berdua. Dentang. Dentang. Gelombang pedang yang padat bertabrakan dengan permukaan, mengeluarkan suara benturan logam. Maksud pedang Lin Xuan telah melampaui maksud pedang 50% biasa. Ditambah dengan kekuatan serangan yang mengerikan dari tanda naga besar, gelombang pedang ini menjadi sangat aneh. Chi. Chi. Armor pertempuran hitam dibelah, dan petir perak dengan cepat meresap ke dalamnya, menghancurkannya terus-menerus. Masih ada petir, Yuyi dan Yuer tampak seperti baru saja melihat hantu. Ekspresi mereka dipenuhi kegelisahan. Sial, siapa bocah ini? Kenapa dia punya begitu banyak hal menakutkan? Kenapa aku merasa dia dilahirkan untuk menindas kita? Keduanya ketakutan. Tubuh mereka berubah menjadi kabut hitam dan dengan cepat mundur. Memang benar, kekuatan serangan Lin Xuan lebih kuat dari ahli alam roh harmonis awal biasa. Niat pedang naga besar yang menakutkan memungkinkannya menghancurkan pertahanan mereka, dan petir perak adalah musuh bebu yutan mereka. Yuyi dan Yuer tidak berani menghadapinya secara langsung, namun mereka masih bisa mengelilinginya jika mereka mau. Selama Lin Xuan tidak bisa melarikan diri, misi mereka akan dianggap sukses. Di langit, Tuan Yu, yang bertarung dengan sengit, secara alami merasakan situasi di bawah. Dia juga terkejut dengan kekuatan Lin Xuan. Apakah dia mendapatkan barangnya? Tuhan, Engkau bingung. Memikirkan hal ini, dia melambaikan lengan bajunya ke bawah. Astaga! Gelombang lengan bajunya menyebabkan cuaca di bawah berubah. Kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak, membentuk istana iblis yang gelap gulita. Itu menekan Lin Xuan seperti gunung. Aura menakutkan yang dikandungnya sudah cukup untuk membuat ahli alam roh harmonis awal putus asa. Ketika Lin Xuan melihat istana iblis, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Dia dengan cepat menggunakan langkah pemberontak naga. Di saat yang sama, jubah di belakangnya berkibar, mendorong kecepatannya hingga batasnya. Cahaya hitam menyala dan dengan cepat bergegas ke samping. Berdengung. Kekosongan itu bergetar. Istana iblis yang gelap gulita sepertinya telah mengunci Lin Xuan. Itu berputar di atasnya, memancarkan aura yang menakutkan. Pada saat yang sama, Yu Yi dan Yu R membantu dari samping, menggunakan segala cara untuk menjebak Lin Xuan. Ledakan. Lin Xuan menerima dua serangan telapak tangan dari keduanya, tapi dia terpaksa mundur. Lawannya sangat jahat. Dia hanya fokus bertahan dan mengulur waktu. Apa yang harus saya lakukan? Lin Xuan cemas. Gunakan formasi. Lord Alkohol mengirimkan suaranya. Lakukan apa yang saya katakan. Mendengar ini, mata Lin Xuan berbinar. Formasi di sini sangat menakutkan. Bahkan ahli rilem transformasi roh tidak akan berani menerobos masuk. Jika Lord Alkohol dapat mengaktifkannya, itu pasti akan sangat membantu. Berdengung. Berdengung. Tiba-tiba, cahaya menyilokan muncul di sekitarnya. Garis-garis pedangki menembus langit dan bumi. Aura menakjubkan ini membuat Lin Yuan dan Lord Yu di langit mengubah ekspresi mereka. Mengapa formasinya diaktifkan? Lin Yuan bingung. Dia takut menyakiti Lin Xuan, jadi dia hanya mengaktifkan sebagian kecil dari formasi. Tapi sekarang, formasi di bawah telah diaktifkan sepenuhnya. Lin Yuan memfokuskan pandangannya dan melihat gerakan cekatan Lin Xuan di bawah. Seolah-olah dia telah menguasai formasi tersebut. Baru saat itulah dia merasa lega. Kelopak mata Tuan Yu bergerak-gerak liar. Dia masih meremehkan kekuatan Swatpool Mansion. Formasi seperti ini cukup mengancamnya. Saat mereka berdua terkejut, situasi di bawah berubah drastis. Dengan bantuan Lord Alkohol, Lin Xuan untuk sementara menguasai formasi menakutkan. Garis-garis pedangki menyapu sekeliling. Aura itu cukup untuk membunuh ahli alam roh harmonis manapun. Pedangki melonjak dan bergegas menuju Yu Yi dan Yu Air. Keduanya mencoba melarikan diri, tetapi mereka memicu lebih banyak lagi pedangki. Dalam sekejap mata, keduanya ditembus oleh delapan garis pedangki. Mereka sangat mati. Di bawah serangan formasi pedang, istana iblis hitam pekat di langit dengan cepat hancur dan berubah menjadi awan kabut hitam. Suaner, aku akan menunda pria berjubah hitam itu. Kamu cepat pergi. Lin Yuan mengirimkan suaranya. Lin Xuan menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya menjadi sangat tragis. Matanya dipenuhi rasa sakit. Dia mundur dengan air mata berlinang. Mau lari. Wajah Tuan Yu menjadi gelap. Dia dengan cepat bergerak. Kabut hitam membentuk lusinan ular piton hitam besar, terus berputar di udara. Lawanmu adalah aku. Cahaya pedang yang menyilaukan menyala, dan ular piton hitam itu dipotong-potong. Lin Yuan memegang pedang raksasa dan bekerja sama dengan formasi pedang di bawah untuk menghentikan Tuan Yu. Semuanya, perhatikan. Tangkap anak ini dengan seluruh kekuatanmu. Tuhan, engkau menengadah ke langit dan meraung. Kabut hitam di sekitar tubuhnya melonjak dan membentuk kepala Lin Suan di langit. Kepala ini tingginya 100 meter dan terlihat jelas dalam radius 10.000 meter. Pada saat ini, banyak orang bergegas menuju Lin Suan. 310. Kepala Lin Suan memadat, dan dia menjadi target semua orang. Para murid dari Neter Hall dan Vaksi Lin Kuan semuanya mengejar Lin Suan, ingin menangkapnya. Namun, kecepatan Lin Suan terlalu cepat. Dengan langkah pemberontak naga dan jubah hitam, kecepatannya lebih cepat daripada prajurit alam roh harmonis tahap awal biasa. Astaga! Pedangki menyapu secara horizontal, memotong jalan di depannya. Lin Suan berdiri di depannya dengan ekspresi galak, bajingan kecil, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Bulan istirahat. Lin Suan tidak banyak bicara. Dia mengayunkan pedang besar api merah di tangannya, dan pedangki berbentuk bulan sabit keluar. Udara seakan terbelah dua. Pedangki berbentuk bulan sabit membawa niat pedang naga yang menakutkan saat ia melesat ke depan. Keterampilan tidak penting, mati untukku. Lin Suan berteriak dingin sambil mengayunkan pedang panjangnya. Udara di sekitarnya tampak mendidih, terus-menerus berjatuhan. Pedangki melonjak ke langit dan bertabrakan dengan pedangki berbentuk bulan sabit, menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Retakan! Pedangki berbentuk bulan sabit terbelah menjadi dua. Pedang Lin Suan Ki menebas ke depan dengan cara yang lebih arogan. Namun, tidak ada seorang pun di depannya. Begitu pedangki berbentuk bulan sabit menebas, Lin Suan menggunakan jubah hitam untuk menyembunyikan auranya dan dengan cepat melarikan diri ke arah lain. Ah, kecil, kembalilah. Lin Suan sangat marah sehingga dia menginjak kakinya. Dia menjadi gila di dalam hatinya. Mau lari, kembali. Pada saat ini, suara menakutkan terdengar, dan sesosok tubuh tua dengan cepat mendekat. Merasakan aura menakutkan ini, Lin Suan mengerutkan kening. Sosok itu secara alami adalah Lin Kuan. Tanpa pencegahan dari tuan tua Lin Yuan, dia sekarang seperti binatang buas, mengamuk ke segala arah. Kamu tidak bisa melawan ahli rilem transformasi roh secara langsung. Cepat mundur, tuan alkohol dengan cepat berkata. Tetaplah, aku tidak akan membunuhmu. Suara Lin Kuan terdengar dingin, aku akan membiarkanmu merasakan semua siksaan di dunia dan membiarkanmu berjuang di ambang kematian setiap hari. Dasar orang mesum, tuan muda ini tidak mau bermain denganmu. Lin Suan berteriak dengan dingin. Huff, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Lin Kuan tetap bergeming. Dia mengulurkan telapak tangannya dan tanpa ampun menekannya. Telapak tangan yang menakutkan menutupi langit dan menutupi bumi seperti seratus ribu gunung, berkumpul di Lin Suan. Suara mendesing. Lampu merah darah menyala, dan Lin Suan menghilang. Apa? Lin Kuan terkejut. Matanya seperti pedangki saat dia melihat sekeliling. Namun, tidak ada tanda-tanda aura Lin Suan dalam jarak seribu meter. Suara mendesing. Beberapa ribu meter jauhnya, sosok Lin Suan muncul. Wajahnya agak pucat. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat berlari ke kejauhan. Pada saat kritis tadi, dia dengan tegas menggunakan jubah pengorbanan darah untuk melarikan diri. Wajah Lin Kuan sangat suram. Bocah seperti semut berani bermain dengannya dan melarikan diri dari genggamannya. Sebagai seorang kultifator tingkat transformasi roh, dia tidak bisa mentolerir hal ini. Terlebih lagi, orang yang melarikan diri adalah orang yang paling dia benci. Energi spiritual di tubuhnya terbakar seperti nyala api ilahi. Lin Kuan seperti bola api besar saat ia dengan cepat menyerang Lin Suan. Weng, ledakan. Teratai hijau, terdiri dari dua belas pedangki, mencegat Lin Kuan dengan aura yang dapat menghancurkan segalanya. Tua, aku tidak akan membiarkanmu mengejar Suaner. Wajah Lin Kuan tegas. Melihat Lin Suan hendak menghilang ke Cakrawala, Tuan Yu dikejauhan tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menakutkan. Separuh langit diselimuti kabut hitam, membentuk awan iblis yang menakutkan. Ledakan. Lin Yuan terlempar dan terbang terbalik. Tuan Yu segera datang ke sisi Lin Kuan dengan ekspresi serius, kejar bocah itu, serahkan ini padaku. Oke, Lin Kuan mengangguk. Tubuhnya mekar dengan cahaya saat dia hendak pergi. Pada saat ini, pedang ki bersinar ke segala arah seperti matahari. Tuan-tua Lin Yuan melayang di udara, tubuhnya memancarkan cahaya biru. Meski mempesona, namun membawa rasa dingin yang mencapai jiwa. Pedang es, Lin Kuan kehilangan suaranya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu yang buruk. Dia bukan Lin Yuan, dia hanya seorang doppelganger. Serupa, Tuan Yu juga tercengang. Dia belum keluar, tapi dia menggunakan harta paling berharga dari Sword Lake Mansion, Ice Sword, sebagai media untuk memadatkan avatar. Aku bertanya-tanya kenapa benda tua ini tidak menggunakan pedang es. Ternyata itu penggantinya. Saat Lin Kuan menjelaskan, Lin Kuan tiba-tiba menyerah untuk menghentikannya dan memimpin orang-orangnya untuk berkumpul di tempat Lin Yuan mengasingkan diri. Sword Lake Mansion tidak akan menyerah, apalagi jatuh. Jika tidak bisa ada selamanya, maka ia akan menjadi abadi. Suara Lin Yuan menyebar kemana-mana. Tidak bagus, lari. Wajah Lin Kuan berubah menjadi hijau karena ketakutan, dan dia berubah menjadi bayangan untuk melarikan diri. Gemuruh. Cahaya biru di langit meledak, membentuk es ki yang menakutkan. Seluruh Sword Lake Mansion terbungkus dalam pedang ki biru dan dengan cepat membeku. Retakan, 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 segala sesuatu di langit dan di tanah membeku menjadi pahatan es pada saat ini. Lin Yuan, Lin Kuan, dan yang lainnya melihat kekejauhan dengan harapan di mata mereka, dan secara bertahap berubah menjadi patung es. Lin Kuan masih mempertahankan postur melarikan diri, tetapi tubuhnya membeku di udara, dan ada ekspresi ketakutan di wajahnya. Di sebelahnya, Tuan Yu juga menjadi patung. Pada saat ini, seluruh Sword Lake Mansion berubah menjadi istana es, bersinar dengan cahaya dingin di bawah matahari. Di kejauhan, Lin Kuan melihat bangunan yang berubah menjadi es, dan dia merasa tidak nyaman. Jangan dilihat, itu hanya es. Jika kamu cukup kuat, kamu bisa menghilangkan es sepenuhnya. Lord Alkohol menasihati, yang terpenting sekarang adalah melarikan diri. Kalau tidak, siapa yang akan menyelamatkan Sword Lake Mansion di masa depan? Mata Lin Kuan kembali bersinar, ya, hanya ketika saya kuat saya dapat menyelamatkan Sword Lake Mansion. Kakek, Paman kedua, tunggu aku kembali. Lin Kuan berubah menjadi sambaran petir hitam dan dengan cepat berlari ke kejauhan. Krisisnya belum terselesaikan. Lord Yu telah membentuk kepalanya di langit sebelumnya, dan semua orang dalam radius puluhan ribu meter melihatnya. Pria berjubah hitam yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya, dan aura menakutkan menyerangnya. Pembunuh angin. Geledek. Badai petir. Lin Kuan terus menyambar petir perak, memaksa pria berjubah hitam di sekitarnya mundur. Untungnya, dia memiliki cukup anggur roh, yang memungkinkan dia mempertahankan energi rohnya. Pengejaran berlanjut. Selama periode ini, beberapa ahli rilem Mid Harmonious Spirit tiba, dan Lin Suan melarikan diri dengan jarak yang sangat dekat. Sepuluh hari kemudian, dia tiba di Provinsi King. Murid-murid yang mengenakan seragam keluarga Chang mengikuti pria berjubah hitam untuk berpatroli di area tersebut, terlihat sangat arogan. Jelas sekali bahwa keluarga Chang memihak Neter Hall. Ini adalah potret Lin Suan, kamu harus memperhatikannya baik-baik. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos. Para murid keluarga Chang mencibir. Lin Suan adalah musuh bebuyutan mereka, dan mereka akan senang jika bisa membunuhnya. Seluruh Provinsi King berada dalam penyelidikan yang mengerikan. Pada hari kelima, Lin Suan ditemukan. Tetua agung keluarga Chang memimpin sekelompok orang untuk mengelilinginya. Di antara mereka adalah murid keluarga Chang dan orang-orang di Aula Neter. Haha, Lin Suan, sudah waktunya kami melunasi hutang kami denganmu. Tetua agung keluarga Chang mencibir. Lin Suan telah membunuh banyak murid keluarga Chang, dan bahkan mempermalukannya. Hari ini, dia bisa menangkap Lin Suan dengan tangannya sendiri. Ini adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidupnya bagi tetua agung keluarga Chang. Sepertinya akan sulit melepaskanmu. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Lin Suan mengeluarkan pedang besar api merahnya. Terima kasih telah menonton!